Kamis pagi, objek Taman Rekreasi Selah Bintana Sukabumi ramai dikunjungi wisatawan. Selain murah, Taman Rekreasi Selah Bintana menyuguhkan pesona alam yang sejuk dan asri. Selah Bintana memang selalu menjadi tujuan favorit wisatawan untuk menghabiskan libur lebaran di Sukabumi. Taman Rekreasi Asri ini berada di kawasan utara kota Sukabumi, tidak jauh dari pusat kota sehingga mudah dijangkau. Hari kedua lebaran, Taman Rekreasi Selah Bintana mulai dipadati ribuan wisatawan. Salah satu pengunjung asal kota Bogor mengatakan, berekreasi di Selah Bintana sangat menyenangkan, selain murah juga menawarkan pemandangan yang indah dan asri. Lebaran di Sukabumi, di Selah Bintana, sama kakak-kakak, sekalian silurku rohmi, sama keluarga, tempatnya di Selah Bintana, enak sih kesananya sejuk, lame. Luas Taman Rekreasi Selah Bintana ini 22 hektare, yang sebagian merupakan bangunan hotel. Di masa libur lebaran ini, tingkat hunian hotel juga mengalami kenaikan hingga 40 persen. Untuk di Taman Rekreasi Selah Bintana ini juga sangat mengalami keningkatan yang signifikan. Biasa, idola di Sukabumi Utara itu Selah Bintana konvensif esot dan rekreasinya. Jadi, mengalami peningkatan yang signifikan. Itu hampir 100 persen. 100 persen, betul-betul. Namun sayang, kurangnya kesadaran wisatawan membuat Taman Rekreasi Selah Bintana ini dipenuhi tumpukan sampah. Padahal pengelola sudah menghimbau wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan sejumlah tempat sampah sudah disediakan pengelola. Panjia Prianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!